Tidak tahu, dibaksakan tahu, akan kelihatan ya, karena ini bukan ujian. Ketika saya, semisal saya adalah teman Facebook saudara, saya teman Facebook saudara, kemudian mungkin nggak sekarang posisi saudara di Bandung, tapi saudara mengetik jawaban Facebook sedang berada di Cirebon mungkin atau tidak. Jangan, 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 jangan. Tahu orang tuanya, tahu siapa namanya, Tahu nggak ibunya siapa? Itu paham tuh, kan berkunjungan ke rumahnya, temannya, masa nggak tahu? Cuma salaman doang. Alamat doang? Salaman doang. Salaman doang. Salaman doang. Alamat? Jadi Bapak dilakukan BHP setelah tahu berita viral ini atau gimana Pak? Setelah berita ramai. Berita, Bapak tahu PEGI ini ditetapkan tersangkat tanggal berapa Pak? Waktu di itu saya belum tahu Pak. Belum tahu Pak. Mohon insin yang mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat. Apa? Saya catat. Saya catat. Saya catat. Bahwa apabila ada laporan, itu harus ada pemanggilan. Tapi jika pemanggilan itu tidak dilakukan, ini perkaranya ada laporan loh, ahli. Nah, ini kan ada laporan. Nah, apabila ada pelapor, tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka, itu bagaimana menurut pendapat ahli. Saya catat semua keterangan ahli. Mohon maaf. Jadi, mohon maaf jangan diulang-ulang. Oh, saya tadi sudah menjelaskan. Jadi, mohon maaf ahli dijelaskan saja karena saya catat. Sidang Prapradilan Pegi Setiawan alias Ferong selalu tersangka kasus dugaan pemerkosa disertai pembunuhan berencana melawan Polda Jabar telah masuki Mbak Bakir. Pada Jumat kemarin, sidang sudah masuk ke agenda kesimpulan. Berikutnya, akib Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Suleman tinggal membacakan putusan pada Sinesok. Lebih lengkapnya untuk mengelas sidang Prapradilan Pegi telah bergabung oleh Zoom Fisikolog Frensik Reza Indragiri. Dari sidang Prapradilan Pegi ini, apa pendapat Anda tentang kasus Vina Cirebon? Apakah ada alat bukti yang bisa menguat informasi baru, Pak? Bedakan antara sidang Prapradilan dengan sidang Pokok Perkara. Jadi, kalau pada sidang Prapradilan tidak ada perbincangan tentang terbukti atau tidak terbukti, benar atau salah, bersalah atau tidak bersalah, itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan sidang Pokok Perkara. Tapi kalau sidang Prapradilan, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah penetapan seseorang sebagai tersangka itu sah atau tidak? Kalau ternyata sah, maka ada kemungkinan proses hukum berlanjut sehingga PS berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa. Tapi kalau ternyata hakim memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah, maka proses hukumnya berhenti sampai di situ dan PS kembali menjadi manusia bebas yang tidak dikenai embel-embel istilah hukum apapun kepada dirinya. Terkait dengan sidang Prapradilan, ada tiga persoalan pokok yang harus dijawab oleh pihak tergugat, yaitu Kolda Jabar. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan ada atau tidak minimal dua alat bukti. Dua alat bukti terkait apa? Bukan dua alat bukti terkait dengan pemasuan identitas, pemasuan ijazah, atau lainnya. Tapi dalam kasus ini, dua alat bukti minimal yang harus dimiliki oleh Kolda Jabar itu harus berkaitan dengan pembunuhan berencana dan ruda paksa. Nah kalau kemudian kita ingat-ingat kembali apa yang sudah diperlihatkan oleh pihak Kolda Jabar kepada publik, kepada media, maka harus saya katakan bahwa hingga saat ini saya sungguh-sungguh belum teryakinkan bahwa Kolda Jabar memiliki minimal dua alat bukti untuk menersangkakan PS sebagai tersangka pembunuhan berencana dan ruda paksa. Memang Kolda Jabar pernah memilihkan ada sejumlah dokumen pada saat melakukan konferensi pers. Ada ijazah, mungkin juga ada kekelahiran, dan seterusnya. Tapi bukti-bukti semacam itu tidak ada sangkut-pautnya dengan pembunuhan berencana dan ruda paksa. Kalau berkaitan dengan pembunuhan berencana misalnya, yang harus bisa diperlihatkan oleh Kolda Jabar adalah apa instrumen yang dipakai oleh PS untuk melakukan pembunuhan berencana tersebut? Dan apa bukti bahwa PS melakukan ruda paksa? Anggaplah ada sperma, tapi pernahkah sperma itu diuji? Sperma itu milik siapa? Mungkin milik PS atau milik pihak lain? Nah hal semacam ini yang sekian lagi membuat saya hingga kini belum teryakinkan bahwa Kolda Jabar sungguh-sungguh memiliki minimal dua alat bukti untuk bertapkan PS sebagai tersangka pembunuhan berencana dan ruda paksa. Itu persoalan pertama. Persoalan yang kedua. Andaikan Kolda Jabar memiliki minimal dua alat bukti terkait pembunuhan berencana dan ruda paksa, maka pertanyaannya adalah kapan gerangan dua alat bukti itu diperoleh oleh Kolda Jabar? Sudah barang tentu, dua alat bukti harus diperoleh terlebih dahulu sebelum pihak kepolisian menetapkan status tersangka kepada seseorang. Jadi, sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kolda Jabar, mutlak adanya Kolda Jabar harus memiliki dua alat bukti sebelum menetapkan PS sebagai tersangka. Nah, saya khawatir betul ini bahwa andaikan, sekali lagi andaikan minimal dua alat bukti yang Kolda Jabar miliki untuk menetapkan PS sebagai tersangka, saya was-was bahwa dua alat bukti itu diperoleh setelah PS ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu jelas menyalahi hukum. Persoalan yang ketiga. Apakah sekiranya ada dua alat bukti tersebut dan dua alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, apakah dua alat bukti itu diperoleh dengan cara yang legal atau ilegal? Pastinya proses hukum mengharuskan bahwa alat bukti diperoleh didapat secara legal, tidak boleh secara ilegal. Misalnya, polisi boleh melakukan penggeledahan ke rumah PS, tapi pertanyaannya, adakah surat penggeledahan? Sebagai penanda bahwa itu adalah penggeledahan yang legal. Karena kalau tidak ada surat penggeledahan, maka maaf. Otoritas penegakan hukum akan terkesan berperilaku seperti pereman kampung, yaitu melakukan geledah rumah orang, masuk-masuk rumah orang, bikin berantakan rumah orang, tapi tidak ada aspek legalitasnya. Demikian pula, anggaplah bahwa otoritas penegakan hukum mengambil barang bukti berupa kendaraan bermotor milik PS. Boleh. Tapi pertanyaannya, apakah mengambil lalu menyita kendaraan bermotor itu disertai dengan surat penyitaan atau tidak? Karena kalau tidak, mirip-mirip debt collector. Nah, ini sudah barang tentu harus diperhatikan oleh Polda Jabar. Nah, atas tiga persoalan itulah, maka Polda Jabar harus bisa meyakinkan majelis hakim, maaf, meyakinkan hakim, agar hakim nantinya memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Lalu ketiga pokok persoalan itu tidak bisa dijawab, tidak bisa dibuktikan secara meyakinkan oleh Polda Jabar, maka hitung-hitungan di atas kertas, hakim menurut saya nantinya akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah. Memang. Terima kasih, Pak. Terus bagaimana psikologi forensik menilai buti yang dihadirkan dalam persidangan peraperadilan PG ini, Pak? Sebetulnya, psikologi forensik belum memiliki titik relevansi pada sidang peraperadilan. Kecuali seandainya, PS suatu saat nanti berstatus sebagai terdakwa di sidang dalam suatu persidangan pokok perkara, baru masuk akal ada menghadirkan ahli, menghadirkan hasil pemeriksaan psikologi untuk membuktikan bahwa PS adalah pelaku bahkan orang yang mengotaki pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa. Nah, di peraperadilan sekali lagi tidak masuk ke pokok perkara semacam itu. Jadi, sebetulnya, menurut saya tidak ada relevansinya dan boleh jadi tidak akan banyak manfaatnya ketika Paul Dajabar memperlihatkan atau menyerahkan hasil pemeriksaan psikologi seterahat PS kepada hakim, tidak ada relevansinya. Namun, apakah itu sebagai sebuah strategi untuk membangun sebuah narasi bahwa PS memang manusia jahat, manusia biadak yang sudah sepatutnya berada di kerak neraka, mungkin saja itu sebuah strategi. Namun, mari kita pahami bersama bahwa seseorang difonis bersalah atau tidak bersalah adalah semata-mata berdasarkan terbukti atau tidak terbukti perbuatannya, perilakunya. Itu artinya, anggaplah PS memiliki segudang sifat negatif. Kepribadiannya buruk, kecerdasannya rendah. Tapi kalau perilakunya tidak ada, maka PS tidak bersalah. Perilaku yang saya maksud adalah perilaku pembunuhan berencananya dan rudal paksanya. Contoh konkret, anggaplah PS ini adalah titisan setan, siluman iblis, dan segala macam sebutan-sebutan buruk lainnya. Manipulatif, pendusta kelas kakap, tidak punya rasa belas ibah, manusia yang paling kejam, sekejam-kejamnya manusia, dajal, sedajal, dajalnya dajal. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau PS tidak melakukan pembunuhan berencana dan tidak melakukan rudal paksa, maka tetap saja fondisnya tidak bersalah. Demikian pula sebaliknya. Mari kita berikan PS ini sebutan yang serba positif. Dia adalah manusia yang hampir suci. Dia berkeperibadian Pancasilais. Tidak pernah lupa untuk bersedekah setiap pagi dan sore hari. Inilah cerminan anak dengan budi pekerti yang mulia. Pasti lolos tes wawasan kebangsaan. Itu serba positif itu. Kecerdasannya pun sangat jenius. Tapi kalau dia melakukan pembunuhan berencana dan melakukan rudal paksa, maka tetap, betapapun kepribadiannya bagus, kecerdasannya luar biasa, tapi dia tetap akan divonis bersalah. Nah, mudah-mudahan hakim dan masyarakat tidak tergelincir dalam memaknai adanya hasil pemeriksaan psikologis terhadap PS. Oke, Pak. Kalau seputar sakit-saksi yang dihadirkan, baik dari PS maupun pola jabar, apakah bisa menguatkan masing-masing dari persidangan, Pak? Saya mencoba konsisten ya, bahwa sejak awal kasus ini mengemuka, saya acapkali mengkritisi kerja pola jabar yang terkesan kuat, terlalu memforsir diri mencari keterangan. Baik keterangan dari tersangka, maupun keterangan dari para saksi. Saya ingin konsisten dengan demikian, mengatakan bahwa satu juta saksi dihadirkan pun bagi saya tidak terlalu banyak manfaatnya. Karena itu, segendang sepenarian dengan pernyataan Kapolri yang dibacakan oleh Wakapolri, bagi saya, alih-alih berfokus apalagi terlalu memforsir diri pada mencari keterangan, maka semestinya pengukapan kasus hukum, penegakan hukum atas suatu peristiwa pidana, harus lebih difokuskan pada mencari bukti-bukti saintifik. Nah, terkait bukti saintifik, tolong dicatat baik-baik, ini poin yang sangat penting, yang belum pernah dibahas oleh citizen, netizen, dan para ahli sebelumnya. Bicara bukti saintifik, selama ini kita berfokus pada buka CCTV, lalu cek DNA pada sperma yang ditemukan pada tubuh korban, lalu baca ulang hasil otopsi dokter. Tetapi, pada berkas kasus hukum yang satu ini, saya baca adanya komunikasi antar pihak. Pada waktu-waktu menjelang ditemukannya kedua korban meninggal dunia di atas jembatan. Pertanyaan besarnya adalah, mana bukti forensik tentang komunikasi via gawai yang dilakukan oleh para pihak tersebut? Baik para saksi, para tersangka, maupun kedua korban. Sungguh-sungguh penting bagi Polri, serta juga bagi citizen dan netizen, untuk memberikan fokus pada tidak adanya bukti forensik terkait komunikasi via gawai yang dilakukan oleh para pihak pada kasus ini. Firasat saya mengatakan, Polda Jabar memiliki bukti forensik terkait komunikasi via gawai tersebut. Polda Jabar, Firasat saya mengatakan, memiliki bukti bahwa mereka telah menyedot data dari gawai seluruh pihak. Nah, seyogianya itu dibuka. Terkait dengan siapa, jam berapa, dengan siapa, berkomunikasi tentang apa. Empat hal ini yang harus bisa diperlihatkan semestinya oleh pihak Polda Jabar. Firasat saya mengatakan, kalau bukti forensik terkait dengan komunikasi para pihak via gawai tersebut dibuka, boleh jadi tidak hanya tahun 2024 ini, terkait PS yang nasibnya akan berubah. Tapi boleh jadi, nasib para terpidana yang sudah dihukum pada tahun 2017 pun, tidak tertutup kemungkinan akan berbalik 180 derajat. Oleh karena itu, sekali lagi, teman-teman media, citizen, netizen, Mabes Polri, dan para askokat terpidana, seyogianya, bersama-sama, mencari di mana gerangan bukti forensik terkait komunikasi antar pihak via gawai pada waktu kejadian di tahun 2016 tersebut. Oke, Pak Reza, terakhir nih. Jadi, untuk sidang putusan besok, apakah bisa disimpulkan PS akan sepenuhnya bersalah? Dan apakah malah menjadi titik terang untuk PS bebas dari tuntutan? Dan tadi saya katakan, tidak relevan bicara bersalah atau tidak bersalah, karena ini sidang peradilan. Bersalah atau tidak bersalah, terbukti atau tidak terbukti, itu urusan pada sidang tokoh perkara. Nah, sekarang sebatas menguji apakah PS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pondar Jabar, apakah penetapan itu sah atau tidak. Hitung-hitungan di atas kertas, sebagaimana tadi sudah saya coba ulas, saya menduga kuat, Hakim akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah. Terima kasih Pak Reza telah memberikan sudut pandang dari sisi psikolog forensik mengenai sidang peradilan BG ini. Sahabat Kompas TV, bagaimana menurut kamu tentang sidang peradilan BG? Apakah BG bersalah atau tidak? Sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Kompas TV ya. Saya Pompi Sulingga, pamit undur diri. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.